Hai mengenal lebih dekat tentang Arduino khususnya Arduino Uno pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal lebih dekat Arduino versi pertama yang sudah versi tiga yaitu Arduino Uno jadi sebelumnya kita sudah tahu bagian-bagian board atau papan tercetak dari Arduino nah pada kali ini saya akan memberikan gambaran yang lebih detail sebelum anda memiliki atau membeli sebuah board Arduino pada gambar disini sudah ditampilkan Arduino yang versi pertama jadi yang masih menggunakan USB type-c nah ini USB nya type-c dan chipnya masih menggunakan yang pd-ip ya jadi yang kakinya masih panjang-panjang Oke kita mulai saja dari bagian-bagian Arduino ini nah ini tiga dimensinya saya pakai yang sudah ada aja jadi tidak buat sebenarnya bagian yang pertama yang menjadi bagian awal adalah bagian Jack DC kita lihat dulu nah ini adalah Jack DC Jack DC ini mampu mensupply sampai maksimal sekali disarankan 12 volt jadi kenapa 12 volt tidak lebih karena setelah itu akan ada regulator kita lihat regulator nah C5 ini regulator 5 volt jadi 5 volt nanti akan dikonversi jadi kalau terbesar terlalu besar inputnya maka ini akan panas jadi disarankan 9 volt atau enggak maksimum 12 volt setelah itu ada juga eh punya arah nah dioda ini anda punya arah jadi fungsinya agar kita aman ketika mensupply Arduino ini ketika tegangan terbalik Arduino ini tidak langsung terbakar kita bergeser dari cek DC nah disini ada views nah kode 8 ini sebenarnya resistor ya 8 ohm ini ada views yang fungsinya di grounding positif maaf jadi ketika ada beban lebih atau konslet ini bisa putus duluan sebelum ke piranti yang lain selanjutnya ada cek USB disini masih menggunakan cek USB yang besar biasanya digunakan di printer-printer namanya USB tipe B nah fungsi USB tentu sudah eh kalian pahami fungsinya untuk mengupload program menuju ke IC chip at-meganya ataupun membaca data dari Arduino board ini melalui serial monitor oke selanjutnya ada tombol reset reset ini fungsinya untuk mengembalikan ulang program seperti restart sebuah komputer ya kita ke sini langsung ke port nah disini ada port yang disini adalah port power bisa diwajar power ya jadi port power tuh ada input output referensi ada riset jadi kalau kita mau membuat riset otomatis bisa pakai port ini ada pin output 3,3 volt jadi ini pin output biasanya ada modul sensor eh ataupun peralatan yang lain memerlukan tegangan 3,5 volt ini ada output 5V jadi output menuju ke modul atau board yang lain ada dua nah ini lebih jelas port ground jadi groundingnya ada dua diselah-selah 5V dan selanjutnya VIN nah VIN ini adalah ketika anda ukur tegangannya sama dengan sebelum diregulasi kalau misalnya di jack power anda berikan tegangan 12V maka VIN juga 12V oke jadi hati-hati menggunakan VIN karena ini bukan 5V dan VIN ini bisa juga kalian gunakan untuk input tegangan dari luar ketika tidak menggunakan jack ini misalnya kalian punya baterai 9V masuk ke sini tapi disini sudah teregulasi 5V seperti itu jadi alternatif akan menggunakan yang lain-lain kita berputar di sebelahnya ada digital I.O. digital I.O. jumlahnya ada 14 kalau kita baca dari pin 0 rxdx fungsi untuk komunikasi serial monitor dimana rxdx r2 resave fit dan d2 transave fit jadi menerima dan mengirim nah ini terbenarnya sudah terkoneksi dengan dan IC IC ini jadi ATMK 16 u2 ini jadi fungsinya sebagai serial monitor selanjutnya yang perlu dipahami adalah eh pin 3 5 6 9 10 11 ini ada gambar cacingnya tuh artinya digunakan untuk video PWM jadi sinyal digital ya digital PWM ini udah ada keterangannya yang lainnya adalah pin I.O. biasa nah disini juga ada ground di samping pin I.O. 13 oke port sudah kita ambil port yang lain nah disini oke kita putar dulu oke disini ada nah ini IC SP in serial programming nah ini adalah nggak jarang digunakan ya sebenarnya ini buat yang dengan development apa nama chip ya jadi kalau chip ini mau update firmware nya kita pakai IC SP ini jadi masih menggunakan download tertambah jadi untuk mengisi driver dari ATMK jadi kalau misalnya ini rusak kosong belum ada driver nya biar kita bisa yang menggunakan Arduino IDE kita perlu serial programming dari sini disini juga ada beberapa port kita lihat dulu nah ini ada port juga yang disini jadi ini sama juga fungsinya seperti port ini IC SP ya fungsinya sama mungkin top penempatan portnya nanti kita bahas lebih lanjut oke oke portnya semua sudah kita pakai lihat chipnya yang disini chip apa aja ada yaitu ini dibenamkan ATMega328B nah sebagai prosesor mikrocontrollernya ya jadi ini yang utama yang akan kita programming downloadernya ini downloadernya ini mungkin yang berbeda-beda nanti nah kalau aslinya memakai Omega 1612 ini juga sama dari Admel juga produsennya ini sebagai downloader downloader itu adalah agar bisa terkoneksi dengan komputer jadi penerjemah coding jadi kalau kalian masukkan coding nah ini akan menyala kedip nah oke disini ada led rd dan tepik ketika downloader mengupload program akan kedip dan juga ketika membaca data dari ATMega328 atau Arduino ini juga akan kedipan selanjutnya ada led indikator oke kita lihat disini ada led indikator on ini ada led indikator on jadi akan nyala terus nah ini ada sampling lampu led juga nah tandanya L ini eh fungsinya untuk tersambung ke port IO 13 oke kalau kalian program menggunakan pertama kali menggunakan Arduino jadi pelajar menyalakan led bling misalnya nah pakai port 13 atau led built-in jadi ini langsung nyala untuk tester atau testing pertama kali oke di sini ada beberapa chip yang fungsinya sebagai regulator saja ini juga regulator regulator nah disini ada dua kristal pertama kristal yang besar dipakai untuk downloader yang kecil ini dipakai untuk ATMeganya oke seperti itu nah ini adalah bentuk fisik dari Arduino jadi sebelum kalian beli nanti ada beberapa part tambahan yang harus kalian beli terutama adalah eh jacknya ini jadi ini kan menggunakan ya jacknya female ya atau cowok cewek ya di kalian untuk menghubungkan kemu keboot atau ke breadboard kita anda perlu membeli yang jackmailnya jadi bisa dipakai disini seperti itu nah ini adalah Arduino yang bentuk fisiknya aslinya dari sana yang berbeda biasanya chipnya disini mungkin lebih kecil selain 328 ada juga ada mega 168 di sini yang beda-beda ada yang pakai downloader CH340 ada juga yang FTDI dan lain-lain bagian belakangnya bawahnya kita lihat nah bagian bawahnya seperti ini mungkin kalau yang lain-lain ini enggak harus ada ya jadi disini ada tulisan open source gitu enggak perlu sih sebenarnya ini ini open source menandakan waktu ini nih Arduino ini software hardware nya boleh digiplak boleh juga dikembangkan boleh juga dijual nah harapannya setelah mengetahui bentuk visi dari Arduino ini nanti bisa langsung praktikum membuat proyek kecil minimal LED lampu bling seperti itu nah ini adalah jack tipe B jadi belum menggunakan jack tipe micro ya ini harus terhubung ke komputer laptop jadi nanti ada seperti socket USB di komputer hubungannya nah nanti saya akan mencoba cek ini di convert menuju ke handphone Android Apakah nanti bisa di program menggunakan HP Android seperti itu ya kita coba dulu eh program Androidnya ya sebenarnya ada satu program yang nanti harus didownload Oke untuk buat batu ini mungkin itu dulu Terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati